MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih menyerahkan alat bantu dengara pada sejumlah siswa tunarungu di sekolah khusus Negeri 2 Lebak, Bantan. Bantuan ini diharapkan dapat membuat siswa di sekolah tersebut lebih maksimal dalam beraktifitas dan mengikuti proses belajar di sekolah. MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih memberikan bantuan alat bantu dengar kepada sejumlah siswa tunarungu di sekolah khusus Negeri 2 Lebak, Bantan. Bantuan ini diharapkan dapat membuat siswa di sekolah tersebut lebih maksimal dalam beraktifitas dan mengikuti proses belajar di sekolah. Para siswa nampak bersemangat dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Selain mendapatkan pelajaran umum, para siswa di sini juga mendapatkan pelajaran ekstra kulikuler dari para guru mereka, diantaranya menjahit, tata boga, kerajinan tangan, tata rias, dan pertanian. Dengan bantuan alat bantu dengar dari MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih, para siswa mengaku dapat menyerah pelajaran maupun penjelasan dari para guru dengan lebih optimal. Alat bantu dengar yang dibagikan ini merupakan donasi para masyarakat melalui rekening Jalinan Kasih. Terima kasih telah menyiapkan penyelitasi kepada MNC Peduli. Banyak manfaat yang didapatkan siswa-siswa anak tunarung setelah mendapatkan alat bantu dengar dari MNC Peduli. Yang tadinya mereka ini memiliki satu keterbatasan pembelajaran yang disampaikan oleh guru di dalam kelas, sekarang setelah menerima alat bantu dengar dari MNC Peduli, mereka dapat belajar dengan baik di dalam buangan. Pihak sekolah sangat senang dan berterima kasih dengan bantuan alat bantu dengar yang dibagikan MNC Peduli. Mereka berharap bantuan tersebut dapat berkelanjutan di masa yang akan datang. Karena alat bantu dengar dapat digunakan hingga para siswa lulus dan bekerja sehingga dapat membantu mereka untuk hidup seperti manusia lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.